Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial cara untuk mencari filter tiktok di tahun 2022 ini. Namun sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe channel kami agar kami lebih semangat lagi untuk bikin konten selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe channel kami. Oke, masuk ke tutorialnya teman-teman. Buka dulu aplikasi tiktok teman-teman. Setelah terbuka aplikasi tiktoknya, maka disitu ada filter outline. Jika ada video yang tampil di FWP, ada filter kayak gini, gampang saja untuk menggunakan filternya. Tinggal kita klik aja filter ini, kemudian kita coba efek ini. Maka akan proses. Kita ambil contoh saja ya teman-teman. Tinggal kita klik aja, maka filter biasanya akan tampil ya. Seperti itu saja teman-teman. Tapi ini karena cuma example, teman-teman bisa lanjutkan saja sendiri. Namun jika tidak ada di FWP dan teman-teman ingin mencarinya, maka teman-teman bisa melakukan di pencarian, di bagian sini. Tinggal kita klik aja temukan, kemudian kita cari. Oke, kita cari filter apa yang kita inginkan. Kita ambil contoh adalah filter outline. Maka tinggal kita klik aja, maka disitu akan ada filter, ada filter outline-nya yang paling atas ini. Tinggal kita gunakan saja, klik saja simbol video ini. Tinggal kita klik, maka filternya sama seperti tadi. Oke, tinggal kita praktekkan saja. Kita bisa pilih 60 detik atau 3 menit video. Kita ambil contoh, kita bikin video yang 5 detik. Saya kurang tahu cara menggunakan filter ini, tapi seperti inilah dalam mencari filter. Tinggal kita centang aja, kemudian kita tinggal klik aja berikutnya untuk menyimpan video ini. Namun karena tidak ingin saya posting, maka cukup kita cancel saja ya teman-teman, kita buang aja. Tapi itulah cara untuk mencari filter TikTok. Kita ambil contoh filter lain. Biasanya filter yang paling disukai oleh perempuan itu adalah filter ballet. Kita klik aja, maka akan ada efek atau filter ballet. Tinggal klik aja video seperti tadi untuk menggunakan tutorial ini. Mungkin itu saja tutorial dari kami. Jangan lupa juga follow akun TikTok kami yang followernya masih segini ya teman-teman. Mungkin itu saja video dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.